DAKWAH KAMI Dan nanya kepada Allah pula kita memintakan dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Dan dari segala kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Dan barang siapa yang telah Allah setkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar juga hamba dan utusannya. Allah mengingatkan dalam kitabnya. Ya ayuhal ladina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman. Bertakwalah hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya. Baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan. Terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita yaitu Allah. Sebenar-benar patuh dan tunduk. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua Allah juga mengingatkan. Hai sekalian manusia. Sekali lagi bertakwalah. Hanya patuh dan tunduklah kepada Allah. Yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam AS. Dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa AS. Dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah. Dan jagalah hubungan silatul rahim. Dan sungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga Allah juga mengingatkan. Ya alladina amanu attaqullaha wa'kulu qawlan sadidah. Yuslih lakum amalakum. Wa yakfir lakum zhenubakum. Wa mayyuti'illaha wa rasulahu fakad faza fauzan azimah. Hai sekalian orang-orang yang beriman. Sekali lagi bertakwalah. Hanya patuh dan tunduklah kepada Allah. Dan ucapkan kalimat yang benar. Jujurlah. Nisyai dia akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan memperbaiki alamat-alamat perbuatan kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan rasulnya. Maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'ad. Fa'inna as-sidakal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka. Terutama ibadah yaitu kitabullah. Al-Quran. Wa khir haddi'u haddi'i Muhammadin sallallahu alihi wa'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sebaik-baik petunjuk sela al-Quran. Adalah petunjuk Nabi Besar Muhammad sallallahu alihi wa'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang dikenal dengan as-sunnah. Dan seburuk-buruk perbuatan dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya. Karena perbuatan tidak punya rujukan dikenal dengan perbuatan dalam agama. Perbuatan baru akan membawa pelakunya pada kekiruan kesatan. Dan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku sisi iman rahimani rahimakumullah. Ramadhan. Iya. Ramadhan, saudaraku. Yang sekarang kita sedang berada di dalamnya. Adalah hari-hari yang paling mulia bagi setiap muslim. Andai saja ada jenazah di saat ini dihidupkan. Diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup. Dan memilih satu hari. Agar mereka kembali ke dunia lalu meninggal lagi. Maka ini syiah mereka akan memilih Ramadhan. Sebagian ulamat salaf, umat-umat yang salih sebelum kita. Mereka enam bulan berturut-turut selefas idul fitri. Mereka berdoa kepada Allah SWT agar amalan khusus yang mereka kerjakan di bulan Ramadhan. Dan mereka tidak memohonin di bulan-bulan lainnya. Agar diterima oleh Allah SWT. Dan enam bulan tersisa menjelang Ramadhan. Mereka memohon agar bisa meraih dan mendapatkan Ramadhan yang akan datang. Ramadhan inilah yang Allah SWT khususkan. Dimana agar setiap muslim dan muslimah yang lalai, yang jauh dari Allah. Untuk segera kembali kepada Allah. Yang sudah dekat dengan Allah, lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah SWT. Betapa ruginya di bulan yang mulia ini, seluruh umat Islam di muka bumi ini tidak terkecuali. Akan berusaha kembali kepada Tuhannya di siang hari mereka puasa. Menyaksanakan ketaatan-ketaatan. Baik itu puasa, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran. Menghadiri majlis ilmu. Dan terus saja berusaha menjauhi hal-hal yang diharamkan. Karena mereka tahu banyak hal yang bisa membatalkan puasa mereka. Kalau mereka melakukan hal-hal yang haram tersebut. Maka kalau ada orang di saat ini masih saja lalai. Tentu saja dia termasuk manusia yang paling rugi di muka bumi ini. Seorang penyair menyebutkan syairnya yang menarik untuk kita renungi bersama-sama. Dia mengatakan. Wahai orang-orang yang tidak cukup. Terus saja berbuat dosa di bulan Rajab. Dan terus saja masih berdosa kepada Tuhan dia di bulan Syaban. Maka jangan kamu isi bulan Ramadhan ini atau bulan puasa ini dengan dosa-dosa dan pelanggaran. Dan banyaklah membaca Al-Quran. Kembali kepada isi-isinya. Merenungi makna-maknanya. Menerapkan hukumnya. Dan bertasbihlah. Karena sungguhnya Ramadhan adalah bulan untuk bertasbih. Dan sibuk mempelajari dan membaca Al-Quran. Bukankah kamu telah mengetahui banyak orang yang pernah berpuasa denganmu sebelumnya. Mimbaini ahlin wajiradin wa ikhwanin. Dari kerabat, tetangga, dan juga saudara-saudara. Sesungguhnya mati telah merengut mereka. Dan telah membiarkan engkau memberikan kesempatan waktumu untuk hidup beberapa saat. Maka ketahuilah, orang yang mati itu sangat dekat dengan orang yang masih hidup. Saudara ku seiman. Kalau seandainya Ramadhan saja. Tidak bisa membuat kita kembali kepada sampen cipta Allah. Kira-kira kapan? Kalau Ramadhan saja tidak bisa membuat kita lebih salih. Lebih saliha. Lebih menerima hukum-hukum Allah SWT. Lebih patuh. Dan berusaha meninggalkan semua kemaksiatan. Lalu kapan kita akan kembali kepada Allah? Rugilah orang yang tetap saja punya ibadah yang standar. Harusnya dia selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya. Di saat kuantitas ibadah itu ada yang diizinkan oleh syariat. Dan sangat rugi. Kalau orang yang terus terpuruk dalam keimanannya. Padahal sebenarnya Ramadhan telah datang. Dan memberikan kesempatan dia untuk itu. Ingat saudara ku seiman. Semua apa yang kita kerjakan di muka bumi ini akan diperlihatkan dan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Allah berfirman dalam satu ayat atau beberapa ayat Al-Quran dalam surah yang masyur. Surah Zalzala. Ayat 7 dan ayat 8. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan pasti diperlihatkan dan dia akan dapat balasannya. Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan pasti diperlihatkan dan akan dihukum dia. Begitu juga teman-teman sekalian. Berapa banyak kita bisa ambil pelajaran dari orang-orang sebelum kita. Berapa banyak dari orang-orang soleh yang telah Allah selamatkan. Dan mereka berbahagia sekarang. Dan berapa banyak orang-orang yang durhaka dan membangkang. Allah binasakan mereka. Bukankah kita bisa melihat. Bagaimana Fir'aun tersisa sekarang hanya muminya saja. Dan piramida-piramida yang dulu dibanggakan dan disombongkan hanya menjadi museum. Dan juga mana perkataan dia yang lantang dia punya teriakan di depan kaumnya. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Habis. Sirna dengan waktu. Dan bukankah Nabi Musa dan Nabi Harun AS yang diperangkan oleh Fir'aun di masa itu. Justru sampai sekarang dan sampai menjelang hari kiamat akan dikenang. Dan namanya Harun. Serta Allah memberikan kemenangan kepadanya. Mana korun dengan sombongnya dari harta yang menumpuk dan melimpah. Mana Abu Jahal. Mana Abu Lahab. Mana Umayyah bin Khalaf. Dan mana orang-orang kafir yang dulu bembangkan kepada Allah. Mana mereka sekarang. Tidak terdengar suaranya. Tidak terkenang lagi hidupnya. Tidak terlihat lagi harta dan jabatannya. Mana jeritan Bilal. Yang tadinya kesakitan pada saat ditimpa dengan batu panas oleh Umayyah bin Khalaf. Sekarang sudah tidak diingat lagi. Bilal pun sudah melupakannya. Mana khabab ibn Arad. Seorang sahabat Nabi yang bolong dari tulang belakang. Seluruh tulang belakangnya bolong. Kena ditimpa atau ditekan dengan besi panas. Dan akhirnya dia kesakitan bertahun-tahun. Mana jeritan Hamzah. Radiyallah anhum ajma'in. Pada saat dimutilasi di perang Uhud. Dipotong hidungnya. Dibelah dadanya. Semua itu sirna. Dan hanya sesaat saja. Orang-orang yang beriman dan patuh kepada Allah. Allah beruntung meraih balasan dari apa yang telah mereka lakukan. Dan orang-orang yang kafir. Mereka hancur dan binasa. Tanpa ada sedikitpun yang tersisa bagi mereka. Nabi SAW mengingatkan kita. Agar segera kembali kepada Allah SWT. Dan beruntunglah orang yang engah dan sadar dengan masalah ini. Beliau bersabda dalam hadith yang masyurri wa tirmizi. Dan disuaikan oleh Syekh Albani. Siapa yang sadar. Siapa yang segera. Maka dia akan mendapatkan tujuannya. Dan ketahui lah. Maksudnya segera taubat. Segera kembali kepada Allah. Segera membenahi diri. Segera hijrah. Maka dia akan mendapatkan segera balasan tempat tinggal yang tinggi. Dan ketahuilah. Balasan Allah adalah surga. Dan surga itu sangat mahal. Saudaraku si iman. Allah telah memberitahukan kepada kita dalam banyak ayat Al-Quran. Bagaimana penyesalan-penyesalan orang yang tidak mau kembali kepadanya. Di saat mereka menghadapi sakaratil maut. Dan jangan sampai salah seorang diantara kita menjadi orang-orang ini. Allah menggambarkan dalam firmannya. Di dalam surah Al-Fajr. Ayat 24. Dan nanti akan ada orang-orang pada saat meninggal mengatakan. Alangkah baiknya. Andai kan dahulu aku mengerjakan amal salih untuk semasa hidupku. Begitu pula dalam surah Lahzab. Ayat 66. Allah SWT mengingatkan. Pada hari wajah-wajah mereka dibolak-balikkan di dalam api neraka. Mereka sambil berkata. Alangkah baiknya jika dahulu kami taat kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam ayat yang lain juga. Allah SWT mengingatkan. Dalam surah Al-Haqah. Ayat 25-29. Ada pun orang-orang yang menerima buku mereka dengan tangan kiri mereka. Karena banyaknya dosa-dosa yang mereka lakukan. Maka mereka berkata. Alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Dan aku tidak tahu tentang hisapku. Andai saja kematian itu sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Maksudnya tidak ada lagi kebangkitan dan hisap. Sungguh hartaku sama sekali tidak bermanfaat dan menolongku. Di saat kita meninggal saudaraku seiman. Nabi SAW sudah menyampaikan dalam sabdanya. Sadarlah, renungilah. Jadikan sebagai prinsip hidup. Kata Nabi SAW dalam hadith yang sahih. Kalau anak Adam meninggal dunia akan ikut ke kuburan tiga. Keluarganya, hartanya dan juga amalnya. Serta akan pulang dua. Keluarga dan hartanya akan pulang. Istri kita akan pulang dan bisa menikah dengan orang lain. Anak-anak kita pulang. Kemudian beraktifitas dengan aktivitas yang lainnya. Teman-teman, sejawat, kerabat, tetangga semua akan kembali. Dan tertinggal bersama dia adalah amalnya. Yang selama ini dilalaikan. Azan dikumandankan. Hayya ala salat. Hayya ala falah. Hayya menuju kepada kemenangan. Tapi diabaikan. Meeting sibuk dengan uang miliaran yang dikejar dunia. Yang kalau dia meninggal hanya akan jadi warisan. Sibuk dengan mengejar jabatan. Toh juga kalau meninggal tidak akan lagi dikenang. Paling lama sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun. Selebihnya sudah tidak lagi yang mengenang dia. Berapa banyak raja-raja sebelum kita. Orang-orang kaya. Memiliki kelebihan paras wajah dan fisik. Tidak dikenang lagi mereka. Karena semuanya sudah habis. Begitulah yang digambarkan oleh Nabi SAW. Di dalam ayat yang lain. Yang luar biasa di mana Allah SWT mengingatkan kepada kita. Tentang penyesalan-penyesalan yang terjadi. Di antaranya firman Allah SWT. Allah berfirman Bagi orang-orang kafir neraka jahannam. Maka tidak dibinasakan mereka di dalamnya. Sehingga mereka mati dan tidak pula diringankan bagi mereka siksaannya. Demikianlah kami membalas setiap orang-orang yang sangat durhaka. Lalu Allah bilang lanjutannya. Dan mereka di dalam neraka itu berkata sambil teriak-teriak. Teriakan mereka adalah. Wahai Tuhan kami. Keluarkanlah kami dari neraka ini. Agar kami kembali di dunia. Untuk mengerjakan perbuatan yang baik. Selain daripada yang panik pernah kami kerjakan dari pembangkangan. Awalam nu'amirkum mayatadakru fi imantadakar wajakumun nadhir. Tata Allah bukankah kami telah memberikan umur yang cukup untukmu. Dan telah datang kepadamu banyak peringatan-peringatan. Faduku fama li dhalimina min nasir. Maka rasakanlah siksa ini. Dan tidak akan pernah ada yang bisa menolong kalian. Saudara Kusti Iman. Orang-orang yang masuk neraka nanti akan penuh dengan penyesalan. Orang-orang yang disiksa dikubur akan penuh dengan penyesalan. Mereka berharap bisa kembali ke dunia hanya sujud sekali saja untuk ibadah. Dalam sebuah riwayat yang suhi. Nabi Muhammad SAW pernah melewati kuburan. Lalu memberhentikan para sahabat. Dan berkata kepada mereka. Demi zat yang jiwaku dalam genggam mayimu sedim ya Allah. Sungguh pemilik kuburan ini. Ditunjuk kuburan tersebut. Lebih mencintai dua rakaat sholat yang sempat kalian kerjakan. Daripada dunia dan seluruh isinya. Andai saja Saudara Kusti Iman sekarang orang-orang mati dihidupkan kembali. Maka pastikan mereka kalau diberikan kesempatan hidup sesaat saja. Mereka tidak akan pernah lagi kembali ke makanan favorit mereka. Tidak akan lagi mereka ingin kembali kumpul dengan kerabat mereka. Tidak akan lagi mereka kembali untuk bekerja dan mengejar jabatan. Tidak akan kembali lagi untuk meeting yang miliaran. Tapi mereka berharap waktu-waktu detik yang Allah berikan kesempatan hidup itu digunakan untuk sujud sekali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk sempat beristighfar dan membaca beberapa ayat Al-Quran. Untuk sempat bersedekah dari harta-harta mereka. Sebelum semua itu terlambat maka jangan disiasiakan. Saudara Kusti Iman dalam ayat yang lain. Ayat yang sangat mulia dalam surah Al-Mu'minun. Ini ayat-ayat yang perlu kita renungi bersama-sama. Ayat 103 sampai 111. Dimana Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam firmannya. Artinya adalah dan siapa yang ringan timbangan amal solehnya pada hari kiamat. Maka mereka adalah orang-orang yang telah merugikan diri mereka. Dan pasti mereka akan masuk ke dalam neraka kekal di dalamnya. Dan juga nanti neraka jahannam akan membakar wajah-wajah mereka. Dan di dalamnya mereka dalam kondisi cacat. Lalu Allah bilang. Bukankah ayat-ayatku kata Allah telah dibacakan kepada kalian. Didengarkan dalam khutbah Jumat seperti ini. Di pengajian-pengajian. Di media-media. Buku-buku agama tersebar. Al-Quran terjemahan juga sudah tersebar di mana-mana. Bukankah Allah mengatakan ayat-ayatku telah sampai kepada kalian dan dibacakan. Tapi kalian mendustakannya. Maka mereka mengatakan kami dikuasai oleh kejahatan-kejahatan dan hawa nafsu kami. Maka kami termasuk orang-orang sesat. Lalu mereka bilang. Allah ceritakan. Maka mereka mengatakan. Ya Tuhan kami. Keluarkanlah kami dari api neraka ini. Kalau kami masih kembali juga dalam pelanggaran, kelalaian dan maksiat. Maka kami termasuk orang-orang yang zalim. Allah mengatakan. Tinggallah di dalamnya dalam kondisi terhina. Dan jangan pernah berbicara kepadaku. Sejujurnya kalian dulu pernah melihat. Ada di antara hamba-hambaku. Yang sibuk ibadah. Sibuk berdoa. Mereka mengatakan. Ya Tuhan kami. Kami telah beriman. Maafkanlah kesalahan-kesalahan kami dan kasihani kami. Kerana sungguhnya kau zat yang maha pengasih. Lalu kemudian kalian mengolok-olok mereka. Sampai kalian lupa untuk mengingatku. Kata Allah. Dan kalian termasuk orang yang selalu menertawakan mereka. Maka pada hari ini. Di hari kiamat nanti kata Allah. Aku membalas mereka dengan surga terhadap kesabaran mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Abdullah bin Amr r.a meriwayatkan kisah. Atau sebuah riwayat. Mengatakan. Tafsir daripada ayat ini. Sesungguhnya. Ahli neraka akan memanggil para malaikat. Kerana mereka disiksa selama 24 jam. Tidak ada lagi kebatian. Non-stop siksaan. Andai saja ada pencuri di jalan sana. Kemudian ditangkap oleh masyarakat. Dan digebukin. Pada saat dia mati. Kerana digebukin oleh orang. Atau dipukulin. Maka setelah mati orang. Tidak akan pukul lagi. Kerana semua orang tahu. Dia sudah tidak rasakan sakit. Tapi neraka teman-teman sekalian. Tidak ada lagi kematian. Setiap saat kita merasakan pedihnya. Tubuhnya orang neraka terbakar. Luka semuanya. Cacat. Kemudian Allah kembalikan utuh. Disiksa lagi. Begitu terus. Rugilah orang yang menganggap remeh. Masa lain mengatakan. Kan neraka juga. Oh bisa saja kita lewatin. Kalau orang muslim ada dosanya. Kemudian kalau sudah bersih. Dia akan kembali masuk ke dalam surga. Perkataan ini benar bagi orang-orang muslim. Memerlukan maksiat. Tapi berapa lama dia akan disiksa? Allahu'alam. Anda saja anda mengambil korek gas. Korek yang biasa anda pakai kecil. Anda bakar jempol tangan anda saja. Hitungan detik anda sudah rasakan sakitnya. Kalau satu menit mungkin matang jempol kita ini. Dan kita butuh operasi untuk mengembalikan itu pun belum tentu sempurna. Bagaimana orang yang seluruh tubuhnya disiksa. Dan dibakar di api neraka. Hanya karena pembangkangan selama di dunia. Hanya karena tidak mau maksimalkan waktu seperti Ramadan. Kembali kepada Allah. Kembali kepada ibadah. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal duduk di hadir Jumat seperti ini. Hadiri majlis ilmu. Berbakti sama orang tua. Menjenguk orang sakit. Mencari rezeki halal. Memiliki pasangan halal untuk biarurgis halal. Semuanya punya kenikmatan. Kenapa tidak pilih yang baik-baik dan yang halal saja. Kenapa harus dirulih pada dosa. Dan sampai kapan akan kelalaian-kelalaian ini terjadi. Kata Abdullah Ibn Amr. Dalam riwayat menafsirkan tadi surah Al-Mu'minun. Beliau mengatakan. Bahwasannya halal ibadah akan memanggil malaikat. Teriak-teriak. Tapi malaikat tidak akan menjawab panggilan mereka selama 40 tahun. Kemudian malaikat selama 40 tahun mengatakan. Sesungguhnya kalian akan menetap selamanya. Lalu mereka mulai memanggil Tuhan mereka Allah. Ini luar biasa. Allah punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah itu Al-Gafur. Maha pengampun. Tawab. Suka menerima taubat hambanya. Tetapi di hari kiamat nanti sudah tidak bisa lagi semua itu. Maka ahli neraka akan memanggil Allah. Sambil mengatakan. Tadi di ayat 107 Al-Mu'minun. Ya Tuhan kami. Keluarkan kami dari neraka ini. Kalau kami kembali ke dunia lalu kami tetap berbuat dosa. Kami termasuk orang-orang zalim. Dalam riwayat ini dikatakan. Namun Allah tidak menjawab mereka seperti lamanya umur dunia. Berapa miliar umur dunia ini. Berapa miliar tahun. Begitulah Allah tidak menjawab mereka. Mereka disiksa terus. Setelah itu pun. Setelah seumur dunia. Allah menjawab mereka. Maka tinggallah dalamnya dalam kondisi terhina. Dan jangan pernah berbicara kepadaku. Dalam riwayat ini dikatakan. Kemudian kaum itu pun ahli neraka berputus asa. Dan tidak ada lagi yang dapat mereka lakukan. Kecuali mengeluarkan nafas. Dan menariknya dalam kondisi merinti kesakitan. Suara mereka menyerupai suara keledai. Muka-muka mereka mengeluarkan atau terbakar dengan api neraka. Serta dari tempat air mata mereka keluar darah. Dalam riwayat lain dikatakan. Kalau seandainya. Kalau seandainya. Kalau seandainya. Air mata mereka. Dijalankan diatasnya kapal laut. Maka akan mengalir kapal laut tersebut. Dalam riwayat Abdullah bin Qais. Rasulullah menunturkan sabda Nabi SAW. Inna halal nari layabkun. Sesungguhnya ahli neraka akan menangis. Layabkun. Hatta lau ujriyatissufun fidumuhim lajarat. Kalau seandainya kapal-kapal diarungkan diatas air mata mereka. Maka pasti akan bisa jalan. Innahum layabkunadama. Yakni makanid dam'i. Sesungguhnya mereka akan menangis darah. Sebagai pengganti air mata. Karena banyaknya. Yang harus mereka keluarkan dari penyesalan tersebut. Hadis ini direwetkan oleh Al-Hakim. Sebagai penutup teman-teman sekalian. Allah SWT memerintahkan kita dalam banyak firmannya. Sudah 1400 tahun lalu ayat-ayat ini turun. Renungi baik-baik. Dan kalau anda tidak sadar sekarang lalu kapan. Berapa kali kami ulangi kata-kata ini. Kalau anda tidak berubah menjadi soleh dan soleh hadis hati ini lalu kapan. Inilah Ramadan momentum yang paling tepat. Dalam surah Az-Zaria surah nomor 51 ayat 50 Allah berfirman. Fafirru ilallah. Dan segerahlah kembali kepada Allah. Di dalam surah Az-Zumar. Allah juga mengingatkan. Ya sungguhnya Allah berfirman. Wahai hamba-hambaku yang telah melampuhi batas. Banyak sekali pelanggaran dosa-dosanya. Tapi mumpung masih hidup. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah akan mengampuni semua dosa-dosa. Karena dia maha pengampun. Lagi maha penyayang. Ini dalam surah Az-Zumar ayat 53. Ayat 54-nya. Segerahlah kembali kepada Tuhan kalian. Dan serahkanlah diri kalian untuk patuh kepada perintah-perintah yang dan meninggalkan larangannya. Sebelum datang kepada kalian siksaan dan tidak ada yang bisa menolong kalian. Ayat 55-nya. Dan segera ikutilah panduan-panduan wahyu Al-Quran dan Sunnah. Yang telah diturunkan kepada kalian. Oleh Tuhan kalian sebelum datang. Siksa tiba-tiba kepada kalian. Sementara kalian tidak menyadarinya. Ayat 56-nya. Dan jangan sampai pada saat kalian meninggal. Baru mau mengatakan. Sungguh sangat besar penyesalanku atas kelalaanku. Dari perintah-perintah Tuhanku. Dan aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama. Ayat 57-nya. Atau nanti pada saat melihat malaikat maut. Baru dia mau mengatakan. Kalau seandainya Allah memberikan aku hidayah. Maka pasti akan termasuk orang-orang yang patuh. Ayat 58-nya. Atau dia berkata pada saat melihat malaikat maut. Kalau seandainya aku mesti diberikan kesempatan. Maka aku akan termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Lalu ayat 59-nya Allah mengatakan. Kata Allah. Bukankah telah datang kepada kalian ayat-ayatku. Tapi kalian mendustakannya. Datang nasihat. Jangan saudaraku. Tinggalkan saudaraku. Kerjakan saudaraku. Tapi kalian dustakan. Sudahlah. Gak usah nasihkan saya. Saya juga tahu itu haram. Tetap dikerjakan. Dan kalian sombong dengan nasihat-nasihat tersebut. Dan kalian termasuk orang-orang yang kafir. Dan pada hari kiamat. Kalian akan melihat wajah orang-orang kafir akan berwarna hitam. Bukan dari neraka sudah disiapkan tempat untuk orang-orang yang sombong. Itu ayat 60- ayat 61 yang terakhir. Dan Allah akan menyelamatkan pada saat itu orang-orang yang patuh. Sebagai kemenangan buat mereka. Dan mereka tidak akan pernah ditimpa kesulitan dan juga kesedihan. Aku lukau lihada. Saya sudah mengucapkan perkataan saya ini. Wa astagfirullah li walakum. Dan saya beristighfar kepada Allah. Mengajak jamaah istighfar kepada Allah. Fa astagfiruhu innahu wal ghafuru rahim. Istighfarlah kepada yang kena dia. Maha pengampun dan dan maha pengas. Sebelum kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di khutbah kedua ini. Saya ingin mengingatkan sebuah hadith Nabi salallahu alaihi wa sallam. Yang mengingatkan kepada kita. Siapa yang selalu kembali kepada Allah. Menggantungkan semua urusannya kepada Allah. Memohon dan takut hanya kepada Allah. Allah akan penuhi kebutuhannya. Allah akan berikan solusi dari permasalahannya. Dan siapa yang meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pun membiarkan dia dengan permasalahannya. Di dalam hadith Abdullah bin Mas'ud. Radiyallahu anhu. Beliau berkata. Allah Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. bersabda. Barang siapa yang memiliki satu permasalahan. Cobaan. Kebutuhan. Keperluan. Kemudian dia kembalikan itu kepada manusia. Maka tidak akan memenuhi kebutuhannya itu. Waman nazaradrihi faqatun. Fa'anzalah billah. Tapi siapa yang punya permasalahan. Punya kebutuhan. Punya keperluan. Lalu dia kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'yushikullahu lahu bi-rezkin ajilin aw ajil. Maka pastikan Allah akan memberikan kepada dia rezeki sebagai jawaban permintaan dan kebutuhan dia. Baik itu dekat ataupun yang akan datang. Diriwayatkan tirimidi dengan sanat yang sahih. Kita akan hadirkan hati kita dan fikiran kita teman-teman sekian untuk menghadirkan. Untuk mendoa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di hari Jumat ini ada waktu mustajab doa. Dua buah riwayat yang masyur. Riwayat iman muslim dan riwayat imam tirimidi. Yang pertama berbunyi. Sesungguhnya hari Jumat adalah hari yang mulia. Di mana doa seorang muslim akan diterima. Dan itu terjadi pada saat khatib sedang di khutbah kedua. Sampai diikomahkan solat. Oleh karena itu semuanya khatib di khutbah kedua pasti berdoa kepada Allah. Karena ini dianggap waktu mustajab. Juga ada hadith yang lain. Kata Nabi SAW Jumat ada dua belas waktu. Dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Di mana tidak ada seorang muslim berdoa disitu. Kecuali akan dijawab oleh Allah. Dan perbanyak juga fokuslah berdoa kepada Allah. Selepas asar sampai terbenam matahari. Jadi selain ini waktu Jumat dimustajab doa. Juga saudara ku siman kita sedang berpuasa. Dan kata Nabi SAW Tiga orang yang tidak akan pernah ditolak doa mereka. Yang pertama adalah orang yang puasa sampai dia buka puasa. Dan kita sekarang sedang berpuasa. Yang kedua Memimpin yang adil. Dan yang ketiga Orang yang terdolimi ini semua tidak akan ditolak doanya. Oleh karena itu kita hadirkan fikiran dan hati kita untuk berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah ijabah doa ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kami memujimu ya Allah sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta. Kami memujimu sampai kau mencatatkan ini sebagai tambahan amal kami pada hari kiamat nanti. Kami memujimu sampai kau ridho dan menerima puji-pujian kami ini. Juga kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusanmu Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kau telah perintahkan kami untuk mengucapkan salam hormat itu. Ya Allah kami tidak berkumpul di masjid dari salah satu rumah dari rumah-rumahmu ini. Kecuali karena ingin mengerjakan dan menjalankan perintah yang kau wajibkan atas kami. Yaitu solat Jumat. Terimalah ini dengan pahala sempurna. Dan terimalah seluruh amal-amal solat yang pernah kami kerjakan. Wajib ataupun sunnah yang sedang kami kerjakan. Yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti. Dan juga Ya Allah maafkanlah semua kesalahan kami. Kesalahan kedua orang tua kami. Seluruh muslimin dan muslimat. Mu'minin dan mu'minat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah jadikan negara kami Indonesia negara yang aman. Tentram. Damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhwa Islamiyah. Dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan sunnah atau wahyu. Ya Allah lunasilah utang negara kami. Dan berilah petunjuk para pemimpin kami agar berlaku adil dan menjalankan amanah mereka. Jadikanlah kami sebagai masyarakat yang selalu patuh dan gotong royong. Saling mendukung-mendukung. Sehingga bersama-sama memakmurkan negara ini. Dan jadikan negara kami sebagai contoh bagi negara-negara yang lain. Ya Allah terimalah puasa kami. Terimalah sholat kami. Terimalah bacaan Quran kami. Zikir kami. Doa kami. Sedekah kami. Dan seluruh amal-amal kami. Berkahilah kami di Ramadan ini Ya Allah. Dan berikanlah kami Ramadan-Ramadhan yang banyak ke depan. Maksimal yang kau berikan kami. Dari umur yang kau berikan kepada hamba-hambamu. Ya Allah tolonglah saudara-saudara kami dimanapun di muka bumi yang selalu tertindas. Ikhlaskan niat mereka. Terima para syuhadat mereka. Mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua. Serta ikut sertakan kami bersama mereka. Dipahala baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Dan Ya Allah. Rabbana atina fid dunia hasana. Berikanlah kami semua kebaikan di dunia. Wafil akhirati hasana. Semua kebaikan di akhirat. Wa kina'adab an-nar. Dan selamatkan kami dari api neraka. Wa dkhinal jannata ma'al-abrar. Dan masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Ya azizu, ya ghafar, wa izat yang maha mulia dan juga maha pengampun. Ya Rabbul Alamin, wa Tuhan Alam semesta. Wa sallallahu al-nabina Muhammadin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Innallah ya'mruh bil adli wal ihsani wa ita'idil kurba. Sesungguhnya Allah s.a.w. menurut kita berbuat keadilan, kebaikan. Dan juga membantu sanak kerabat. Wa yanhanil fahsyai wal mungkari wal bagi. Dan Allah sangat melarang perbuatan keji. Perbuatan dosa dan pembangkangan-pembangkangan juga permusuhan. Itu peringatan dari Allah jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Ingatlah selalu Allah. Kembalilah kepadanya, maka dia akan ingat kalian. Syukuri ni'matnya dia pasti akan tambah. Berdikir kepada Allah. Ingat Allah lah amal yang paling besar. Dan didikanlah sholat. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.